Data yang kita lihat di pusat operasi keamanan siber yang ada di Ragunan, serangan siber yang bersifat teknis itu di tahun 2020 ada 495 juta. Kemudian ini meningkat pesat hampir 3 kali lipat dari tahun 2019. Kenapa? Agenda kita yang pertama adalah evaluasi pencapaian kinerja BSSN tahun 2020, yang kedua realisasi anggaran BSSN tahun anggaran 2020, yang ketiga persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021, dan yang terakhir lain-lain termasuk isu-isu aktual. Data yang kita lihat di pusat operasi keamanan siber yang ada di Ragunan, serangan siber yang bersifat teknis itu di tahun 2020 ada 495 juta. Kemudian ini meningkat pesat hampir 3 kali lipat dari tahun 2019. Kenapa? Karena memang penggunaan teknologi informasi atau penggunaan ruang siber berbanding lurus dengan pertumbuhan ancaman di situ. Jadi semakin banyak penggunaan ruang siber, ya memang akan makin banyak. Dan tentu di tempat yang ruang sibernya belum digunakan dengan baik, ya atau belum tersedia, maka serangannya otomatis sangat kecil. Bagaimana negara mengamankannya? Tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang kita gunakan, saya sampaikan tadi adalah Pembukaan 245, kemudian Undang-Undang ITE, kemudian PP71, Peraturan Pemerintah tahun 1971 tahun 2019, dan tentunya Perpres 53-133 tahun 2017. Di mana kami analogkan dengan tadi TNI, dia akan menggelar pasukannya, menggelar darat, laut, dan udara, menggelar pasukan-pasukan khususnya. Maka pasukan yang untuk mengamankan ruang siber kita itu, itu yang kita sebut Computer Security Incident Response Team, yang akan kita bangun 121 tim dan prioritas di kementerian atau di lembaga negara. Tapi kita harapkan nanti ke depan juga masing-masing yang mempunyai sistem elektronik di badan-badan swasta dan sebagainya, dan perguruan tinggi, mereka juga membangun tim CISAT-nya atau tim pasukan pengamanan mereka. Sekilas kami sampaikan di sini, strategi nasional keamanan siber ini adalah, kita selalu namanya strategi terdiri dari visi, visinya adalah terwujudnya keamanan ruang siber nasional guna mendukung visi pemerintah Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Tentu kita mendukung visi besar dari pemerintah, kemudian dengan misi seperti yang terlihat di sini, yaitu menjalankan keamanan ruang siber dan serta sistem dan informasi nasional yang melindungi seluruh rakyat, tumpah darah, dan nilai-nilai kehidupan bangsa, melindungi ekosistem perekonomian digital nasional demi... Terkait dengan serangan yang bersifat teknis dan serangan yang bersifat sosial, saya lihat angkanya ini juga kasusnya cukup tinggi dari materi yang sudah dipaparkan tadi. 9.749 kasus peretasan situs dan 9.887 kebocoran data dari aktivitas melalui pencurian informasi di Indonesia. Saya pikir ini salah satu tantangan buat kita, Kepala BSSN dan teman-teman, dari tingkat kasus yang kita hadapi saat ini, saya tidak tahu grafiknya ini dari waktu ke waktu apakah semakin menurun atau semakin meningkat. Karena kita tahu dengan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 selama setahun ini, tentunya kejahatan ini kalau kita lihat dari data yang dipresentasikan ini makin meningkat, bukan makin menurun. Nah, jadi apakah BSSN sendiri sudah mampu untuk mengatasi masalah-masalah ini ataukah masih ada banyak kendala dan tantangan yang seharusnya harus terus dilakukan pemainan ke depan. Karena saya pikir peretasan data ini masih terus terjadi dan itu bukan saja kepada lembaga pemerintah, tapi juga pihak swasta juga banyak yang mengalami hal itu. Dan sampai saat ini masih terus peretasan data ini. Saya pikir apalagi masuk lagi kita bicara soal konten-konten hoax yang beredar. Ini sampai dengan saat ini kita masih belum bisa untuk menetralisir atau menekan agar konten-konten hoax ini tidak terjadi berulang-ulang kali. Kita sudah masuk, tadi Bapak bilang juga, saya setuju. Angkatan yang kelima ya Pak ya, udah angkasa, cyber. Memang ke depannya ini juga harus menjadi salah satu hal yang sangat penting. Pemerintah juga sudah cukup, kementerian pertahanan anggaran begitu besar, pertahanan negara dengan alat alutsistanya sudah bagus. Tapi kalau nanti serangan-serangan cyber datang, nampaknya kita masih belum kuat. Sesuai dengan visi dan misi Pak. Jadi ada dua Pak. Tadi kan melindungi ekosistem, menjamin keamanan ruang cyber. Isu yang pertama adalah pusat data nasional Pak. Pusat data nasional ini memang leadnya ada di Kominfo Pak. Nah, saya pengen tahu karena ini dianggarkan dan dibiayai oleh asing dan teknologi-teknologi asing, Perancis. Bagaimana kalau menurut analisa BSSN mengenai tingkat keamanannya? Diajak bicara nggak BSSN mengenai pusat data nasional ini? Dan juga pusat data-pusat data yang ribuan jumlahnya, yang compatible security-nya masih sangat mendak. Nah, apakah itu sudah juga menjadi fokus program dari BSSN, baik tahun kemarin atau tahun-tahun ini? BSSN ke depan, 10 tahun ke depan ini bagaimana menghadapi ini? Bagaimana untuk mengamankan agar semua informasi itu tidak, yang Bapak katakan tadi ada 495 juta serangan cyber itu dalam tahun 2020. Yakin saya tahun 2021 akan lebih itu, mungkin bisa dua kali atau tiga kali lipat. Nah, bagaimana kita menghadapi ke depan ini? Saya Chris Santus, Pak, Praksi PD Perjuangan. Ini perkembangan teknologi, informasi yang semakin canggih saat ini. Tentu perlu pemahaman paradigma baru dalam ketahanan cyber. Dahulu, alutsista identik dengan perangkat keras saja, yaitu konvensional berupa senjata fisik. Tetapi dengan kemajuan kini harus disertai dengan perangkat lunak untuk membangun persenjataan, sehingga kita tidak ketinggalan dari negara-negara lain. Jadi tentu peran BSSN sangat besar di sini. Yang saya tanyakan, langkah-langkah apa, serta kebijakan strategis apa, yang sudah badan cyber dan sandi negara lakukan dalam memenuhi tuntutan teknologi saat ini, agar kita tidak ketinggalan dari negara lain. Dan tentu kerasiannya juga tidak dapat kita jamin 100 persen. Iya. Sementara badan cyber dan sandi negara, saya pikir memiliki sumber daya yang mampuni untuk menciptakan sebuah aplikasi yang bisa kita menempatkan sendiri dan bisa kita banggakan. Nah, kenapa itu tidak dilakukan sampai hari ini? Waktu itu, saya dengar penjelasannya, beberapa hari lagi akan launching, katanya. Akan kita gunakan. Tapi kok sampai hari ini belum ada, Pak? Nah, ini dulu. Ini sangat sederhana ini, Pak. Mohon disajikan kepada kita. Ingat juga sekarang kita ini di era pandemi ini, segala sesuatu, work from home, school from home, everything from home. Nah, jadi harus menggunakan jaringan internet. Tapi kalau jaringan internetnya tidak ada yang melindungi, tidak memiliki kedaulatan kita di dunia cyber, ya kita tidak akan bisa maju. Ya, kita selalu dianggap bahwa ada, kita selalu bangga bahwa ada tingkat pencapaian IPM yang tinggi, tingkat perekonomian juga yang bagus, segala macam. Tapi kalau kita tidak memiliki kedaulatan di berbagai macam sektor, ya, dan khususnya di era digitalisasi ini, di dunia cybernya ini, kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, ya. Ya, ini pasti akan menjadi hambatan untuk kemajuan kita ke depannya. Saya ingin tanya dua hal, Pak. Yang pertama soal strategi nasional keamanan cyber tadi ya, SNKS. Ini rencana apa memang sudah ada? Kalau kayak kemarin kan kita ngejarin Kominfo itu untuk roadmap transformasi digital. Nah, apakah kalau untuk strategi nasional keamanan cyber ini sudah ada? Kalau misalnya belum, timelinenya kira-kira berapa lama di 2021 ini bisa diselesaikan? Dan apakah itu bisa di-share ke kami juga sebagai bagian dari fungsi pengawasan? Yang pertama ini soal keamanan cyber. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa tahun 2020 kemarin, itu serangan cyber kita itu, kepada kita itu meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Artinya, kita ini lawan rentan terhadap serangan cyber. Saya ingin tahu karena kemarin waktu rapat dengan Menkom Info itu disampaikan dan kemudian dimuat juga di media masa bahwa Indonesia ini akan membangun pusat data nasional dengan dibiayai dari luar negeri. Nah, kita tahu juga bahwa salah satu sumber serangan cyber yang paling hebat dan paling sulit untuk ditangkal itu adalah kalau mereka itu menanamkan malware ke dalam peralatan-peralatan kita. Nah, bagaimana komentar PSSN terhadap rencana ini? Karena saya terus terang agak resah dengan kerjasama seperti ini. Ini dijelaskan mengenai kalau tadi disekatakan ada serangan ratusan juta gitu. Apa sih yang bentuk serangannya itu tolong dijelaskan yang mudah kita pahami bahwa itu adalah ancaman dan nyata sebagai serangan ke baik instansi pemerintah, instansi negara maupun juga di masyarakat umum gitu. Nah, itu yang pertama. Tadi masalah kasus-kasus meningkat konten-konten memang secara umum tadi kami sampaikan bahwa serangan di ruang Siberia ada dua jenis yang kita hadapi yang bersifat teknikal bersifat teknikal itu adalah yang nanti secara sistem dia akan merusak sistem-sistem elektronik. Itu yang kita kenal dengan istilah malware dan sejenisnya itu yang nanti akan merusak sistem. Kemudian serangan yang kedua yang bersifat sosial. Ini yang sosial ini yang memang langsung berpengaruh terhadap manusia. Jiwa manusia itu terdiri dari ada emosinya ada sikap opininya bahkan motivasinya. Nah, jadi di dalam perang informasi atau perang siber kita mengenal alat utama senjatanya itu adalah informasi yang direkayasa. Jadi saya kira ini bermain juga seperti yang di Papua. Kalau kita lihat di Papua itu disinformasi itu bagian dari itu. Siapa yang melakukan itu? Ya kelompok-kelompok OPM baik yang dari dalam maupun di luar. Mereka selalu akan membuat berita atau informasi yang tujuannya adalah sebenarnya membentuk opini bahwa misi mereka atau apa yang mereka inginkan tentang Papua itu akan terujud. Kira-kira itu ininya kaitannya dengan Papua. Dan saya rasa ini serangan-serangan yang bersifat sosial ini justru ini juga sangat berbahaya bagi bangsa ini. Jadi fenomena ini sebenarnya bisa kita lihat di Timur Tengah bagaimana perang itu dimulai. Tidak akan ada perang ujuk-ujuk datang armada tempur atau pesawat tempur datang. Yang dikirim adalah informasi dulu. informasi yang dikayasa supaya musuh atau sasaran itu lemah karena dia dudomba. Jadi setelah dia lemah baru dia masuk. Fenomena-fenomena ini saya rasa sudah menjadi bersifat internasional yang juga perlu kita waspadai. Maka ancaman yang juga tidak kalah pentingnya di ruang siber itu adalah yang bersifat sosial tadi. Saya adakah satu gugusu sekarang ini masalah serangan siber ini kan makin hari makin hebat dan kemudian bukan saja korbannya kecil-kecil lagi bukan hanya pencurahan data biasa tapi sudah mulai data-data besar kejahatan fintech artinya ini kan semakin besar kejahatan siber ini. Polri memang sudah punya tugas sendiri di sana tapi ada gak gugus tugas yang juga melibatkan BSSN untuk sama-sama berkoordinasi secara bersama untuk menangani semua kejahatan-kejahatan siber termasuk hoax termasuk fintech dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Kepala. Nadi saran paniko untuk semacam saat gas dalam penanganan kejahatan siber itu Pak saya pikir penting karena ini melibatkan juga peran intelijen dan peran penyidik Pak karena saya contoh kasus ada perusahaan di Amerika yang itu peretasannya dilakukan oleh orang Indonesia nah itu dilakukan lewat jaringan intelijennya sampai kemudian ditangkap juga oleh baris krim nah jadi mungkin hal yang sama mungkin kita juga harus mengadopsi sistem seperti itu sehingga jangan sampai kita terus menerima kejahatan siber tapi kita tidak mampu untuk menangani terima kasih jadi kaitannya dengan perang siber tadi saya sudah sampaikan sebenarnya ada dua ancaman yang kita hadapi yang bersifat teknikal itu yang bagaimana menghadapi malware dan sebagainya itu juga memang teknologi lawan teknologi yang juga itu membutuhkan tentu di rancangan kita di roadmap itu juga sebenarnya sudah ada dan kemudian kita sudah sampaikan kebapenas kebutuhan-kebutuhan itu Pak tapi bagaimanapun itu kan terkait dengan anggaran ya kemudian untuk menghadapi yang bersifat sosial yang non-technical yang saya katakan tadi yang sifatnya itu menyerang jiwa manusia nah ini memang yang kita dorong adalah kerjasama dan kolaborasi sinergitas dengan semua masyarakat karena tidak mungkin juga itu hanya diatasi oleh kemimpuk itu harus juga ada di situ keterlibatan dari unsur intelijen kenapa karena perang informasi itu tentunya ada dalam suatu rangkaian atau konsep bagaimana mempengaruhi sasaran nah ini memang harus dirancang sedemikian rupa dan secara umum inilah yang kita sebenarnya kerjasama terutama dengan unsur-unsur intel ada yang sifatnya tertutup dan yang terbuka secara umum kita ketahui kemimpu jadi kita melihat ancaman yang bersifat sosial yang antara lain hoax dan sebagainya itu sangat berbahaya dan itu memang harus kita hadapi itu adalah ancaman real yang yang menghujam ya menghujam pusat kekuatan kita menghujam persatuan Indonesia nah kalau itu dibiarin ya memang sangat berbahaya yang disampaikan oleh Pak Kepala bahwa serangan ini adalah yang kita komen mungkin masyarakat memkenal sebagai anomali trafik Pak ya anomali trafik itu adalah trafik-trafik yang ini diindikasikan memang berpotensi tadi ya serangan kemudian bisa jadi berujung pada insiden nah kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Pimpinan betul bahwa kita tidak 495 juta kita lihat satu-satu memang ada algoritme tersendiri yang kita desain bahwa hanya alarm tertentu saja yang ini akan menjadi atensi kita kemudian kita fokus ke dalam alarm-alarm tersebut apakah tadi berdampak pada sektor pemerintah kemudian berdampak pada pencurian data dan seterusnya hal inilah yang kemudian kita notifikasi ke pemangku kepentingan jadi kurang lebih gambarannya seperti itu Bapak selamat menikmati